Sore kan, ke game, habis belum itu, mana Beth Erwinnya, mana Gonicnya, langsung ramaikan, 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 Beth Erwin Gonic, langsung kita masuk ke game yang ketiga, pembuktian siapa yang akan menang untuk Beth kali ini. Iya, dan ternyata Bud selain menggunakan Uranus dan juga Antimax, balik ke, apa ya, tamus terbarbar di bumi ya, Ji ya. Iya, iya. Wih, buset, ibu. Cucu, oke Bud, sekali ini akan langsung berhadapan dengan berapa yang menggunakan Ruby dengan tarian piringnya dan juga ada puteran-puteran lucu ataupun kibasan-kibasan dari kelawar yang keluar dari tubuh Ruby. Tapi ternyata cewek dilemparkan dengan injektor, hampir aja dia menghilang, selamat untuk kali ini. Ya, bukan hanya itu aja, kita kali ini bakal coba untuk masakan, dapat di aramin, sepertinya bakal coba dipasakan, sepertinya sudah kuduga, bakal coba mundur dari rainbow-nya dan Ria, bakal dilempar ke arah belakang. Harus diselamatkan oleh Sans, tapi lihat Drian seberapa tarat terakhir, masih selamat 40. Iya, masih level 1. Andai tadi Drian level 2 udah punya Smart Missile, dipastikan kayaknya tadi Drian gak selamat lagi tuh, karena Smart Missile begitu menyakitkan. Apalagi dengan adanya dia hanya seorang diri, walaupun kali ini Grimsnya masih ingin lebih sendirian di belakang sana melakukan plik, tetapi force plot berhasil diambil oleh Drian. Ya, cute is real. Drian masih mengamalkan yang se-cutenya, kali ini berapa di arah toplan, pokoknya cuma-cuma memaksakan keadaan bus, bakal mengusir mundur. Dan ternyata, terbalik, anti-match yang menggunakan tamu saya bus, lebih memilih mendapatkan satu orang, sepertinya kita salah emang. Iya, sekarang Drian yang menggunakan Natalia, emang salah-salah aja tepakat ya. Match baru, emang sebuah hal yang begitu masih bisa jadi, misteri Drian level 2. Bersambil di balik keremputan, akan ke dia maju ke bagian depan anti-match juga di bagian lakuda. Ajaan nih, ajar ya B, bakal cepet dipaksakan. Masih ada kocekan mau dari brand K.Y.Y. Dibukul mundur, lihat sayangnya, terlalu sakit. Komedi putar dari seorang anti-match. Bu, set up Omed di putar yang biasa ada di pasar malam, namun kali ini udah level 4 di fernodnya siap untuk dikuarkan. Hanya saja Drian terspot posisinya lewat mountain shocker tadi yang dikeluarkan dan Boots pun harus pulang bravo. HP-nya masih belum. Siapa yang menang di jam ketiga ini? Kita bakal lihat juga, di mana goal-nya juga masih dipimpin oleh Onyx yang berhasil menyambangkan satu buah point. Dan Suns masih menjadi satu buah hyper carry dan dengan link-nya kalau ini. Kita bisa dibilang kalau nggak salah ya? Ya apa kali ya? Sans itu pake link agak sedikit kurang win rate-nya. Iya karena beberapa kali, seinget kita ya, menggunakan link kalau aduh itu kurang. Tau kan? 3 kali 0%? Berapa? 0%? 0% ini percobaan keempat akan menjadi 25%. Tapi gue suka banget sama Sans. Kenapa? Dia tahu dia seberapa kali tumbang pake link, tapi dia tetep berani. Itu laki-laki fils, dia akan coba tumbang sama keadaan anti-mes di depan sana. Ternyata gak berhasil berdapatkan apapun. Dan kalian bisa nonton bareng sama Mas Eko. Bisa nonton bareng sama Bintie dan juga sama Raffi. Sedangkan kalian dapat tebel enak. Anti-mes! Bakal ditubangkan tanpa basa-basi liat. Banyak banget dan bakal diselamatin oleh seorang Rian. Permainannya bagus dari seorang Rian. Langsung ngebuka asap, serangkan total diamankan oleh seorang Sans. Ya nggak Sans tuh? Iya, Lionel Sans. Iya, Lionel Sans, ya. Dan Natalia tadi menggapokus untuk langsung memberikan diri aja. Dan sekarang terhadap satu euro. Berat di execute. Menghilang sudah terkena imu hitam dari Natalia. Iya, betul banget ternyata cewek. Kali ini. Coba untuk menggabur dirabat tempat lain. Langsung ada rainbow. Langsung bulir-bulir jeruknya. Berhasil dihindari. Tapi Sans. Tapi bakat mentuh, bakat mentuh. Reset aja, guys. Reset aja. Kenapa? Ada retribution sedikit lagi. Dan Rasen coba diamankan. Di reset. Setidaknya Sans kali ini masih bisa balik dulu. Retributionnya udah kembali. Hadir. Iya, tadi nggak ada retribution. Kalau ada tuh pasti udah diambil. Iya, apalagi tadi ada serangan. Satu-satunya. Jadi, Jektor meleparkan langsung. Terhadap beberapa kerumunan player dari Victor Nova yang ada di Outer Tarim. Satu-satunya. Tapi kalian di boot langsung ke arah belakang Brass. Nggak boleh pulang menjadi koin double kill. Drian dan Lombang. Sans-satunya kali tajaman Brass. Kedah ada seorang Brass. Tapi ternyata Dreams masih bisa kabur. Dan ternyata ada tari piring di arah belakang. Disambit sama piring dari seorang boot membuat. Bikin terhadap kehilangan tiga playernya Dreams. Hanya bisa bermimpin untuk mendapatkan seorang Sans yang berada di atas tembok. Iya, hanya bisa melihat dari kejauhan. Tapi tidak bisa ikut memanjat. Sans masih cukup santai melihat dari kejauhan. Ada blue buff yang harusnya diambil oleh Sans. Tapi sepertinya dia akan menunggu dulu pergerakan dari rekan-rekan yang mendekat. Hmm, baru dia akan mau melakukan lagi sebuah ini. Tapi ini baik banget sih. Langsung terfokus. Dapet Ibran. Dilanjutin. Dan juga NS dari Uranus. Itu udah diai banget ngejar ke bagian belakang. Tapi ternyata Drian yang menggunakan Natali harus ditumbangkan sekali lagi. Blue buff. Udah berhasil diambil ejector. Ternyata malah mengenai ke arah cewek. Sakit banget guys. Empat pergi. Tapi Sans masih ingin lebih. Akankah dia berhasil untuk mendapatkan Dreams. Tapi ternyata Dreams. Dikit banget RP-nya. Seperti keuangan kita di akhir bulan. Iya bener banget. Sans ini berbahaya sekali sih. Dia seperempat darah terakhir. Itu Dreams. Bukan hanya dicolek. Itu Dreams. Sans datang cuma bilang. Tumbang-tumbang mbak. Tumbang-tumbang. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak. Blue buff. Dan lihat. Bootsia bakal coba dikejar. Bootsia berhasil mendapatkan. Red buff dari seorang King Bronze. Dan lewat itu Red. Lewat. Lewat. Tapi ternyata disitu. Udah ada backup-an dari rekannya. Yaitu cewek yang menggunakan Parsha. Dengan feather Ice Strike-nya. Mengeluarkan sebuah artileri. Setidaknya itu bisa memukul mundur. Ataupun ya. Ngebuat orang gak mau lewat dalam jalur yang sama. Iya. Tapi lihat. Turtle udah bakal coba dicolek. Drian udah kebuka Vision. Udah ketahuan ada seorang Drian disana. Tetapi sepertinya tidak akan bisa dibalas oleh tim Onyx. Tidak dapat teman lain anti-match. Fokus benar-benar. Definisi fokus terhadap tujuannya. Dia mendapatkan satu buah. Ini bintar. Ini bintar lagi. Satu. Oh tertarut ya. Tapi ada beberapa smart misi tadi. Hanya saja cewek sekarang. Keadaannya cukup. Badu. Cukup offside tadi. Dia sendirian. Disitu ditinggalkan. Langsung aja berhadapan dengan Dream. Ada stable force yang dikeluarkan untungnya. Enggak sempet tadi ngeluarin di checker. Pas banget nih. Kita lagi ngomongin Natalia tadi ya. Ini ada informasi dari para sobat Mobile Legends. Ada yang DM. Tapi sebelum itu bakal ada Drian. Bakal memaksakan keadaan. Coba langsung ada sempurna maut. Drian yang terlihat. Drian yang ditumbangin di arah Bottomland. Ini menjadi sebuah kesalahan yang luar biasa. Mereka bakal lebih bebas lagi untuk melakukan rotasi. Sedangkan. Background. sempat untuk melakukan pelikar sebelum adanya Ejector hanya saja sekarang Bo sudah perlahan masuk ke dalam pit dari bluebuff udah ada dreams ini semakin ramai orang bluebuff nya akan semakin tebal lagi memiliki defense sendiri udah ada tepes of the land dikeluarkan dan seperti retribusi yang sudah siang untuk langsung dikampil tapi ternyata tamu di sisi yang berbeda udah harus meregang nyawa iya meregang nyawa tapi di belakang sana ceweknya bakal dinanin dinanin dan cewek masih satisnya satu ini terakhir gak bakal lipolah pesawat dream dan mencoba memaksakan dreams terlalu tebalmu sebagai pencoba pemengkapan dan mahasiswa kar berhasil penubangan burung dari seorang cewek burungnya terka terkena panah api yang jatuh dari udara gak sempat untuk pulang dan ini dia space kembali tercipta satu ini nantara tiba temannya pun harus dihilangkan oleh Biketon Alpa Onyki sport merasa tertekan untuk di game kedua dan game ketiga kali ini 40 Onyki sport harus membalikan keadaan mereka sudah momentum Renpo bakal dituju karena belakang Suns bakal coba-coba membantu setidaknya Renpo ditumbangkan tapi Renpo gak bisa kemana-mana langsung ditumbangin begitu saja Boots mengkaper supaya Suns dan juga seorang Rian bisa kabur kali ini setidaknya mereka gak kehilangan teman di arah top lane iya ada Boots yang masih dengan HP yang cukup tebal region HP yang tinggi bahkan rims aja nih dengan injektornya siap untuk langsung memberikan sebuah tekanan kakak blanda serangan ini ya sih masih selamat langsung sempat Soblet ternyata untuk defensive menuju ke arah turtle tapi Bravo melihat itu Satz gak boleh terlalu offset bahkan cuma dipaksa udah gak ada sempat Soblet dan ternyata pitch voice-nya masih berhasil kabur dan cewek kali ini di arah belakang hati best berhasil mengawankan kibrat saat balik lagi keadaannya dan lihat 3 player hilang dan ini bercana untuk di Big Headroom Alpha iya udah menghilang 3 player dari Big Headroom Alpha setelah tadi ada pertempuran di area pin dari turtle berujung 3 kehilangan untuk Big Headroom Alpha waduh ini rugi banget sih ini bisa menjadi titik balik oleh Onyx e-sport dimana tadi mereka berhasil menekan Onyx tapi sekarang Onyx bisa melakukan tekanan balik terhadap player-player dari Big Headroom Alpha dan sekarang Redbuff nya menjadi milik dari Stats Redbuff gak bisa Bola tempat Soblet langsung ke arah belakang dan lihat langsung Deviant Swans gilis pergi dilaporkan pitch voice-nya masih bisa dan senjata dan pas banget pas apa ball force ngikut ke arah belakang akhir aja itu Drills ngikut ke rumah ada flying robot ada robot terbang roketnya tadi dikeluarkan pada link yang udah terbang atas ini cuma tempat bawah belakang tapi Papulung kita lihat udah dihilangin 2 player dari Timonik e-sport cewek bersama dengan salah satu pertahanan yang luar biasa untuk cewek jadi itu bakal langsung ejector lagi 3 player hilang Oh di kismon what's happen Ayah Naon ini bisa menjadi pencana untuk Timonik e-sport Papulung iya tim Mercedes 30 harus berusaha lebih keras lagi karena ada 4 orang yang tepat berada di depan mereka mereka harus mempertahankan satu internet yang ada di kisah tapi sedikit lagi ya betul-betul ditunggu cawek tapi belum berandu cewek langsung menghilang lihat ini bener-bener menjadi bencana untuk Timonik e-sport mereka kehilangan satu persatu apa yang terjadi ada kesalahan apa dari Timonik e-sport mereka tidak bersinergi mereka tidak satu suara untuk kali ini iya ini bener-bener Sande sempat aja di ejectornya wek langsung mau kabut dan ternyata Unstoppable Force-nya sempat di klik dan itu masuk dalam jam kawan sabraknya dikejar kemanapun kemanapun pergi itu ya langsung turun ya langsung diturunin aja cicat-cicat di dinding itu ya yes bener banget wuh wuh untuk melakukan defensif sebenernya masih ada kesempatan untuk Timonik e-sport karena bisa dibilang mereka juga gak kalah jauh banget dari segi gol juga mereka gak kalah jauh walaupun mereka kalah dari segi timpah dan ataponton Force ikut lagi ke rumah Sans kali ini Dreams-nya bener-bener tukang nebeng liat rims kemanapun Sans Prada langsung di keker dengeng wuh itu link kalau ada belakang ada yang langsung nebeng deh bang nebeng bang langsung ke depan bang jangan lupa loh gila-gila tapi ada Imo Pettin dan dia langsung dari ke arah Uranus Uranus yang terjebak di tengah terumbunan player dari pikiran apa masih bisa selamat tapi kita lihat pras yang ditumpangin oleh seorang Sans permainan luar biasa wombok-wombok Cobra dan Rinsa juga dibalikan keadaannya hati match masih follow hati match gak peduli apapun terjadi tapi depan saja penteo cawan cobor 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 dan Bus lagi-lagi Bus membuat gua tercengang permainan yang luar biasa Bus kolyus fiturin Bus Bus lagi dan lagi harus selamat tapi ternyata ada Bravo disana semakin ramai orang lagi yang semakin nikmat Bravo jangan harus mundur ke bagian belakang Bravo menurut ke dalam outer tarretnya Ramayla juga mengikuti Di sisi lain, Turet masih diamankan oleh seorang Natalia dari Trian. Kali ini Trian bakal coba mundur dan berampur di depan sana. Bakal coba untuk menggaguh lebih bagus sekarang Turet diamankan. Dan Turet dihilangkan untuk cakar dikeluarkan. Standarnya udah ada seorang Brass, ini gak boleh dibalikkan keadaannya. Tapi lah Tuan-Meteor-Seorang karena bakal, cewek juga harus kabur dengan wings by wings. Burung bakal langsung terbang, walau tidak Trian dibalikkan, terlalu offside. Ya ampun, Trian, 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 terlalu offside. Kali ini kartu Koning untuk seorang Dreams. Satu misil terakhir tadi itu bisa menumbangkan ke arah cewek. Tapi ternyata burung itu kecepatan jauh lebih tinggi ya. Dari misil yang dikeluarkan oleh Dreams. Ya ampun, sayang banget. Dreams udah mengorbankan rotasinya sejauh itu. Memberanikan diri masuk ke dalam kerumunan player dari Oniki Sports. Mengakibatkan dia harus hilang tanpa bisa mendapatkan satu hero dari Oniki Sports. Yes, Onik masih bisa membalikkan keadaan. Big Gatron juga tidak boleh terlalu overconfident ya. Ingat, Big Gatron memang bisa membalikkan keadaan juga. Tapi di sini ketika Dreams terlalu offside seperti tadi. Kalau dua kali melakukan hal yang sama seperti itu, itu bakal bisa menjadi bencana. Pusat bencana lagi, Papa. Ini bencana alam langsung untuk Big Gatron Alpha. Sementara itu di bagian atas ada tiga hero berkumpul di dalam satu titik. Lordnya pun udah dicolek-colek. Sun sepertinya saat lagi akan langsung join untuk memberikan hit terhadap Lord yang hadirat. Yes, tapi kali ini Sun juga gak boleh terlalu terburu-buru. Lebih dulu untuk kiri Minion dulu harusnya di bottom dan juga di main. Dipasakan, cewek dipukul-bundur. Lihat burungnya terseduk dan sakit sekali. Cewek hilang. Gak ada pertahanan untuk High God. Tapi seorang Sun di arah bottom line. Dia mencoba untuk sedikit-sedikit untuk mendorong posisi dari Minion. Ini para pemain dari tim Big Gatron bakal coba dipaksa supaya tidak ada yang pulang. Tidak ada yang recall. Tidak ada bottom line. Ini peter bakal dituju. Sun akan coba fokus, mendapatkan keadaan. Tapi Redmo berhasil mendapatkan download di amankan oleh seorang Kipras. Benar sekali, tapi Kipras yang pun masih bisa selamat sedikit lagi. Mesti ada dengan tarian piring. Satu itu akhir berhasil mengamankan orang. Dan di sana, satu panggir Redmo. Dan ini bencana untuk Big Gatron Alpha. Lihatlah, mereka harus menurut. Tapi sayangnya, untung mereka dapat Lord. Kalau mereka gak dapat Lord, mereka bakal kehilangan base-nya. Dan Bapak Alert yang terhormat di arah top line sudah melenggang bebas tanpa adanya cover sama sekali kali. Ini benar sekali. Dan sekarang untuk Suns yang berkesempatan bisa mendapatkan satu blue bag tanpa ada gangguan dari anak-anak Big Gatron Alpha. Suns hari ini udah mulai hadir lagi untuk memberikan hit terhadap Lord yang akan langsung menghujuk karya pertahanan mereka. Dreamz dan juga Kayyeye ada di dalam satu lane yang sama. Tapi ternyata mereka lebih memilih untuk mundur. Yes, gak apa-apa. Tandanya mereka masih bisa untuk bernafas. Dari blue bagi, bakal coba diamanin. Sunsnya. Lihat, dilempar ejekter. Kasusnya pesa blit karena belakang. Retribution. Ternyata tidak ada Sunsnya kali ini. Uh, uh, uh. Cepat sekali tangannya ya. Dengan pitch voice-nya ya. Ya, mirip link saya lah. Buset, linglung kalau lu mah. Gua 11-12 ribu. Bukan. Jauh ya 11-12 ribu. Aduh, tak lihat dari gold-nya. Tidak berbeda jauh. Masih diuntungkan. Berapa ratus perak saja. Dan untuk di belakang-belakang ini, ratus perak masih penting. Karena itu adalah terakhir. Dan cewek. Cleary Minion, Parsa. Diara Midland. Dan kedua belapi yang mempunyai high ground yang cukup kuat. Ini yang ngebuat mereka bisa bertahan sampai menit yang ke-15. Kalau tidak mungkin dari tim Moni dan juga di Begetron. Pasti salah satu yang bisa ditutup dengan cepat. Oke. Sementara kaya masih bersembunyi di dalam bush yang ada di area pit dari Blue Buff. Di atas sana Ruby masih bekerja untuk membersihkan web Minion yang masuk. Natali dan juga Uranus. Mereka belum melakukan apa-apa. Mereka masih bersembunyi di dalam bush yang terdapat di top lane. Sementara itu, satu, dua, tiga, empat hero di Begetron Alpha. Ada di Midland dan Dreams yang bertugas untuk open map. Lalu ada cewek yang tetap memberikan ataupun menjaga. Agar jaraknya tidak terlalu dekat dengan hero-hero dari Begetron Alpha. Ya, tapi kita juga harus lihat. Di sini dari tim Begetron mereka sudah ada yang kopong satu. Mereka ada yang hompong di sisi bottom lane. Dan mereka juga harus berhati-hati. Karena kalau mereka tidak menjaga itu dengan benar, Rian bisa saja mengamankan poin untuk tim Honig. Tidak harus dengan sans. Ini tapi Rian masih menjaga posisi dia. Masih sedikit demi sedikit melakukan rotasi. Setidaknya Rian tahu. Kalau misalnya Minion dan Tim Honig itu sudah keluar hidup, dia kan diseberang sungai semua. Iya, Pak. Udah diseberang sungai semua. Udah ada Johed dan juga Kayeng. Tadi mereka berdua ini selalu berdekatan. Tidak mau jauh-jauhan. Ada sebuah pergerakan juga di area mid. Perlahan Link dan juga Uranus yang digunakan oleh Boots. Sedikit demi sedikit masuk ke bagian tengah. Ada monster jungle yang udah dicolek-colek aja. Tapi dia ditabrak langsung. Astabable Force-nya nggak ada untuk sekarang. Oke, cooldown reduction-nya Pakci. Tidak ada Astabable Force. Ini tapi masih banyak banget waktu. Ini bisa dibalikan. Karena masih 45 detik sebelum Bapak Loh terhormat muncul untuk kedua kalinya. Iya, lihat. Jadi, kita lihat di Gatron dan Gatron masih bermain pasif dengan kedua belah pihak. Nah, kedua belah pihak. Oke, ini dia Antimed. Antimed benar-benar dari tadi emang dia berjaga lane-nya aja. Nggak mau masuk. Dan bisa dibilang orang terakhir yang masuk ke dalam pertempuran loh kalau tadi. Sebelum Link masuk ke. Apalagi sekarang dia tetap menjaga wave-nya di bagian atas sana. Boots udah mendorong minion-nya sedikit demi sedikit. Mattershower dikeluarkan gunung untuk langsung memandikan ke arah Drian. Akankah injekornya Astabable Force udah benar-benar dikeluarkan? Driannya terkena. Masalahnya Drian tumbang di saat 10 detik lagi. Bapak Loh terhormat muncul. Ini benar-benar bencana banget. Gatron harus bisa mempertahankan supaya wave minion mereka tidak nge-push dari tipe Gatron apa. Dan selamat datang Bapak Loh terhormat kali ini. Dan ini menjadi sebuah bencana beneran kalau Satz juga terpikup. Waduh ini bencana banget sih. Benar-benar bencana. Apalagi kita bisa sekarang di bagian bawah. Udah mulai menjaga lo tersebut. Putsnya pun udah mulai terlahan lari. Dan juga mungkin akan rekup sama rekan-rekannya. Tadi kayak gila-gila kali ini cewek harus hilang juga. Gila Dreamz benar-benar dia autolog ke cewek dan juga Satz. Yang mana-mana tersebut telah diamankan oleh seorang Satz. Bahkan cuma dipaksakan dan di arah belakang Satz juga menjaga seorang Satz. Dan ditumpangkan oleh Bapak Loh terhormat. Dibalikkan keadaan dari Gaya yang tempuh soplit ke arah belakang. Seperti yang Lord ini bakal menjadi milik Timor. Dia ditabrak. Oh, Restribution. Masalah seorang Satz kali ini. 40 dibalikkan keadaannya. Dan Gaya ini ditumpangin sehat. Dan Gaya ini hilang. Ini bencana untuk tim. Ini Zon Alpha. Benar sekali. Dan sekarang Renvownya dikejar. Tapi ada Ruby yang langsung aja masuk dan memberikan sebuah ini ke bagian depan. Dikeroyong oleh tiga orang. Sakit banget. Tapi segera life still yang jauh lebih tinggi. Ini tuh sayang sekali. Hampir saja Satz terkena satu buah sabetan. I'm offended dari seorang Bravo. Tapi ternyata di sisi ini. Biggeron Alpha harus menunggu momentum. Masih ada 20 detik sebelum Kaya Ye hidup. Dan Dreamz juga 10 detik lagi. Tapi Bapalot yang terawar sudah masuk. Masih ada Meteor Shower. Dan lihat. Meteor Shower masih bisa ditahan. Dari seorang Boots. Masih punya immortality. Bapalot terwarna juga sudah siap. Runz sudah ada. Stand by on position kali ini. Bapalot tercokal. Lihat. Pada hatracknya. Langsung terkena seberapa darah. Dan Bapalot memilih untuk ke arah ini. Pinter 40. Benar sekali. Pinter Taref pun udah mulai di gocek aja. Tapi ternyata Dreamz. Seperti yang gak bisa lagi bertaruh. Dan lihat. Masih bisa kabur dari seorang Satz fokus ke arah base di arah top lane. Kesalahan dan seorang Nicky Sport. Break objektif game ini. Bapalut. Oh ini dia. Udah makin gundul. Dan bisa dibilang ini gundul banget. Seperti game yang pertama. Akan kawan Nicky Sport bisa meraih kemenangan. Sebenarnya itu pinterasnya dikeluarkan. Sakit banget. Langsung lompok ke arah berat. Ada efek bakaran juga dimunculkan. Artileri jatuh, Bos. Itu lihat. Lihat kotok jatuh dari atas. Mengenai damage secara dari Bigger Trono Nova. Lebih mereka bakal ngepush abis-abisan. Di tiga lane yang berbeda. Mereka reset kembali. Dan sudah memasuki menit yang ke-20. Benar sekali. Dipastikan mungkin seluruh item yang dimiliki oleh masing-masing hero. Juga semuanya udah penuh di menit yang segini. Hanya siapa aja yang bisa memainkan momentum. Ataupun mengambil momentum membalikan keadaan. Dan juga mengambil kesempatan. Yang bisa memenangkan pertempuran. KYY membeli sepatu armor. Warior. Ups, diambil. Ya, bukan hanya itu aja. Kita juga bakal menyaksikan. Ini menuju ke arah late game sekali bisa dibilang ya. Gak banget 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 sih. Cuma iya late game sekali lah. Udah lumayan lah 20 menit tuh. 20 menit ya. Mereka udah bingung mau beli apa aja. Udah jual beli. Nah, lihat tuh. Ada bebek asa. Masak dikuali. Nona minta asa. Nampir malah nyanyi. Name begini tuh moncongnya. Iya, itu kayak kapal yang Mungkidiluki. Mungkidiluki juga lho ya. Oh, Mungkidiluki. Dari film Naruto. Pusetan. Gue jempolin nih umur-umur lo ya. Ya, kan namanya juga. Iya giri cok. Tau. Lihat, udah bingung mau beli apa lagi. Dan Bruns disini bener-bener dia percaya diri dengan adanya wind of nature. Dan dia gak buat immortality. Dan dia pun mengekalkan kargoat shrink. Sedangkan dari Sans. Dia juga langsung ke Demon Atterspot. Karena dia tahu. Untuk kubangin seorang Bravo cukup sulit. Ditambah lagi. Disini Bravo dengan life skill-nya yang luar biasa. Dan Uranus-nya gak NOD. Gak ada yang naik asa of Durance. Dari seorang ceweknya pun seperti ini. Tunggu NOD ya. Iya, hanya ada dari kubunya. Bikiran apa ya. NOD dari kubunya. Untuk jangannya udah ada satu NOD. Iya, udah ada 2 NOD. Bahkan dari Papayela satu lagi. Yes, bener banget. Itu yang buat Bruns gak bisa terlalu offside. Sans gak boleh ketangkep sih. Sans ketabrak sekali. Dia ngeluarin tempe sofflet. Defensif, rugi banget. Dia kabur. Pukulan kelawar. Iya, bener banget. Nah, tuh dia lebih fokus ke arah. Lepas itu sepertinya. Mau cewek kah? Oh enggak. Mau cewek, eh ditungguin gak? Enggak, ditungguin sama Sans. Tapi ternyata dilempar ke arah depan dari seorang bus masih terlalu tanking. Baik, aku mau makan, aku gak asasin dikaibah. Oh, oke. Tungguin waktu, ya. Gak mungkin soal retribution, karena dia bakal timpai ke arah Lord dan pedarisnya ke arah belakang. Membuat asyik bebasin orang diri di roto plane. Ini Sansnya seorang diri udah ikut sedikit demi sedikit ke arah Bapak Long yang terhormat. Dan mulai mundur para pembedar tim Monika. Mereka udah tarik pasukan mereka. Dari bikin Renava juga udah bakal siap untuk stand-by. Dreams sudah memberikan vision dan memberikan informasi dengan pesawatnya ke arah belakang. Masih bisa dihindari. Rian masih bisa kabut. Dan ternyata retribution masih diamankan. Dan seorang Rian dikejar habis-habisan. Dreams bakal dibalikkan. Oh my god! Dikoncek oleh seorang Rian. Dan Dreams seperti harus ditumbangkan. Prieeeek! Lagi-lagi Dreams terkena kantu kuning. Terlalu upset, Pak Belong. Terlalu upset. Dua kali kita lihat Dreams begitu bernapsu untuk mendapatkan begitu komitnya dia untuk mendapatkan satu hero dari tim Monika Sport. Dimana tadi gocekan dari Drian. Benar-benar baik dia masuk rumput. Tahu-tahu langsung ngedash lagi ke arah luar. Wow! Abis dia dikroyok di situ, Oji. Oji, dan sekarang 4 versus 6 bisa dibilang dengan adanya santu lor. Oke. Ya, udah bakal stand-by opposition semuanya. Kayaknya udah stand-by, bedanya stand-by, bedanya stand-by karena belakang. Drans harus mundur, udah punya impor salisi, langsung ada better shower, karena belakang langsung tembasa offline. Gampasin ngalahin siapapun, karena belakang, saat terlalu offside. Kali ini masih bisa di-cover, tapi berapa di depan saat ada objektif game BKCC. Dan ternyata Bigetron harus mengakui kekuatan sang Raja Langit. Benar sekali, 21 skor akhir dari Onik eSport yang menjadi tamu untuk tuan rumah Bigetron Al.